Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...kecamatan Tangsi. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 dari arah Tangsi dan melabuh... ...tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan. Bahkan penumpang L300 yang melintasi jalur tersebut... ...terpaksa dilansir dengan mobil penumpang lain. Pipa air dan kabel listrik di badan jalan itu putus... ...sehingga petugas dari PLN sedang berupaya pemasangan baru... ...menyusul tiang listrik lama telah rubuh di terjang banjir. Di Ketamatan Tangsi ini ada beberapa desa yang memang sudah tersolir... ...karena diakibatkan oleh banjir pandang yang terjadi semalam... ...yaitu sekitar pukul 10 lewat. Kemudian desa yang tersolir itu ada 5 desa. Yang pertama Penalom 1, Penalom 2, Belang Dalam, Layan dan juga Belang Tengah. Ada beberapa hektar sawah yang tadi sudah kita lihat bersama. Untuk rumah apa? Rumah hanya ini, Banjirwapan, iaitu di desa Kumriam... ...iaitu Rusun Iru. Ada rumah yang tertimbung longsor ya Pak? Ada rumah tertimbung longsor itu di Ketam Bungong. Ketam Bungong, ada satu keluarga sih di rumah itu. Selamat Pak? Insya Allah selamat, gak ada korban jiwa. Mungkin hanya harta benda aja. Warga berharap pemerintah cepat mengatasi badan jalan nasional yang putus tersebut. Dari Siglim, Muhammad Nazar, Seramjen TV.